Terima kasih. 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 Pasang-pasak dulu guys. Ini butuh pasak hampir 20 biji guys. Karena kan ini gede banget ya tendanya ya. Coba masaknya simple. Aku udah beli palu kayak gini. Tara. Gila guys. Tendanya udah jadi. Mantap banget view-nya. Wow. Dilihat guys. Sebelum disetting itu lega banget ya. Oke. Sekarang saatnya untuk masukin barang-barang. Dan aku punya smart TV. Aku udah gak sabar ingin nonton disini. Guys. Aku pasang fly seat dulu. Kemarin aku sempet lupa. Sekarang gak lupa. Wow. Wow. Fly seatnya gede banget. Wow. Udah bisa jadi layang-layang nih. publish experience. Udah casa otambaga. Dilihat say. Wihito tuh. Peyuji. Wihito tuh buku. ってkakai. Hayat. bikin flysheetnya lumayan berat karena berangin ya karena perlu di set up kalau tendanya kan tinggal dipompa cuman udah mau jadi nih oke gak usah terlalu sempurna dulu yang penting flysheetnya berdiri tegak ini aku udah beli tiangnya juga nih guys tiang flysheet seperti ini pasang flysheet ini kan harus simetris ya guys jadi harus di cek di setting-setting ulang nah kalau ada angin dia kayak ngambang gitu cuman gak apa-apa lah ya kalau disini kan aman karena ini daerah pribadi jadi ya gak apa-apa walaupun nanti malam kalau anginnya kenceng lepas juga gak masalah bagi aku tidaknya udah jadi tapi ini flysheetnya gila gede banget lebarnya 4x4 guys nanti kita bisa masak-masak disini kalau pun perlu nanti tv-nya pun aku bisa taruh disini ya sambil nonton ada colokan listrik lamaan pasang flysheet daripada masang tenda guys setting-setting dulu soalnya udah mulai mendung dan mulai hujan guys guys hujan aduh aku masukin barang cepet-cepet terutama aku ada ini smart tv jadi harus aku bawa masuk cepet-cepet yes tapi hujan seru sih kalau camping udah dua kali berturut-turut ya camping hujan cuman pas hujannya setelah bangun tenda gak masalah kalau hujan sebelum bangun tenda menyuliskan aja sih cuman ya inilah kalau kita outdoor run ya ini yang bikin fun ini guys nanti kita akan nonton ini smart tv setiap camping selalu ada barang-barang baru ya pelan-pelan ya cobain makin deras untung ada pasang flysheet ya kalau kelupaan pasang flysheet aduh menderita juga ini guys kasur ini ada pompa otomatisnya ya udah build in jadi langsung dapet terus juga bisa dipakai buat pompain hal lain gitu loh udah tunggu aja guys ini tinggal dicolokin gini aja nih guys aku suka banget karena mudah dan simple colokin gak lain udah tapi camping disini enak guys soalnya tempatnya tuh masih desa-desa gitu ya feel udah bagus aksesnya pun masih deket ya kayak ke toko restoran jadi ya enak cocok buat yang bawa keluarga juga cocok disini malah cocok banget apalagi kalau kalian camping disini ya terus kalian sewa homestaynya ya kalau kalian bawa anak anaknya rewel sakit atau kedinginan nantinya bisa masukin ke homestay jadi ya enak ataupun kalau kalian ingin mandi kayak aku nih sekarang udah keringetan aku ingin mandi bisa kalau kalian sewa homestaynya ya bisa pake toiletnya tapi disini juga ada toilet sih toilet umum jadi pas nih baik kalian yang ingin camping-camping ini juga banyak tempat camping sih kayak disini tapi kalian nanti bayar seikhlasnya aja lah ya mungkin 50 ribuan gitu per tenda oke aku setting mejanya disini karena aku punya smart TV guys kita akan bikin entertain yang menarik ini dia smart TV nya langsung aku setting dulu deh supaya gak ribet ini baru beli bener-bener baru beli pas aku datang kesini dalam perjalanan kayaknya kali ini punya TV menarik ya bisa nonton Netflix Youtube jadi pas dalam perjalanan langsung aku beli guys ini harganya Rp 1799 Xiaomi TV 32 inch pelan-pelan nih TV baru nih guys oke selesai dulu TV baru banyakan plastik-plastik gini disini oke TV nya udah jadi guys sip udah di setting nanti baru aku colokin soalnya mau tarik kabel dulu dikit aku juga ada bawa kabel roll sepanjang 10 meter sip guys aku udah ganti baju udah mandi-mandi tadi pinjem toilet disini jadi sini ada toilet ada wifi juga jadi keren ya ada tempat listrik juga dan view nya gokil aku lagi nikmatin view nya ini view nya tuh view perdesaan dengan latar belakang sawah-sawah terus banyak juga gunung jadi bener-bener bagus banget dan view nya itu kayak dua gunung yang digambar waktu kita SD gitu guys keren banget disini tenang dan juga nih tenda nya ya aku akan tunjukin sedikit nih tenda nya dengan fly seat yang sangat besar aku ada kursi di depan nanti aku akan masak-masak kayaknya aku ingin ngopi dan juga makan malam terus ada anjing lagi nih kalau di Bali ada anjing tapi tenang kali ini aku ada beliin makanan anjing nih udah sediain mau makan sekarang udah bisa kasih makan anjing dengan proper halo oke kita lanjut ini guys bagian dalamnya seperti biasa tapi sekarang sudah ada TV dan ini ada colokan aku bawa oke aku nyalain lampu dulu deh kayaknya agak udah mulai gelap banget guys baik kalian yang ingin punya lampu sama seperti aku nanti akan aku kasih link di description box kalian bisa cek aja link pembelian lampu ini dan juga semua barang yang aku pakai selama camping ini terang banget guys lampunya aku suka banget dan bisa diatur tembak lampunya kemana kayak gitu lah kalau kayak gini nih dituruhin semua dia nembak ke bawah jadi bagus saatnya untuk masak ini deket banget dengan jalan raya tapi jalan desa gitu ya jadi kalau kedengaran suara kendaraan ya haram maklum cuman ya ini bener-bener desa yang boleh dibilang masih sangat apa ya hidden gem juga ya kalau di Bali ya soalnya kan Bali banyak tempat-tempat yang terkenal kayak Ubud Kintamani Bedugul nah kalau tempat ini tuh masih boleh dibilang jarang orang tau dan bahkan aku baru denger tentang daerah ini yaitu adalah Jatiluwi guys bagus tempatnya desa tenang dan indah disini terus ini udah mulai dingin juga ya daerahnya boleh dibilang sejuk-sejuk lah kurang lebih suhunya tuh lebih dingin sedikit dibandingkan daerah Ubud oke masak ini aku masak air dulu sekalian untuk bikin kopi dan juga mau masak buat makan malam ada sedikit angin aku pake ini tutupin dulu oke aku coba masak ini beras yang gampang dimasak ya cook it white rice ada nasinya nanti cuma aku gak tau ini airnya seberapa banyak ya coba-coba aja lah ya sekalian bikin kopi ini anginnya kenceng juga disini jadi agak sedikit lebih dingin ya mudah-mudahan gak gagal kalau gagal tenang aku ada bawa fukumi juga nanti karena aku buat nasi dari fukumi ya sekalian lah aku masak juga fukumi ini dua bungkus karena aku lapar banget ingin makan semuanya sekarang kehabisan energi juga ya karena setup tenda setting-setting lumayan makan energi oke airnya udah matang kopi berikutnya masak makan malam kita hari ini daging maling namanya aku akan masak pake bawang bombay pokoknya makinus guys simple tapi enak nih dagingnya seperti ini guys potong-potong simple aja lah ya iya gak apa-apa gak usah dibikin pusing banyak nih dagingnya nih ternyata yes ini kita masak yang simple-simple dulu ya guys tapi sih ini udah pasti enak simple tapi enak kalau aku suka tuh bawangnya setengah mateng gitu guys kalau bawang bombay ya makanya aku masukin terakhir mungkin kalian semua biasanya masukinnya duluan ya tapi aku lebih suka bawangnya yang agak sedikit setengah mateng jadi aku masukinnya terakhir masukin penyedap rasa jamur ini harus banyak masukin lada ngantap udah garam sedikit aja wah ternyata jadinya banyak banget nih guys wangi banget guys bawang bombaynya gila wah udah ngiler wah perfect nasinya mantep enak banget saatnya makan ini nasinya udah jadi nih cobain hmm perfect yang fukumi perfect yang ininya aku masih tambah air lagi tungguin nanti bagaimana ya oh my god ini keliatannya udah enak ya wangi banget guys ini simple gini aja udah pasti enak kayak gini terus diaduk nasinya dicampur gitu guys wow oke makan udah lapar banget sumpah hmm perfect perfect ditambah view-nya gila tuh sunsetnya loh guys keliatan orange banget langitnya oh my god bawang bombaynya udah perfect juga nih hmm crunchy crunchy makan sambil ngopi guys lagi nonton tv smart tv baru aku setting-setting seru liat nih wuh keren ini kalau suaranya juga kenceng loh sebenarnya panci dari rumah ya next time kayaknya aku akan beli panci-panci yang buat camping menyesuaikan kontainer airnya dia ada kayak keramnya gitu kita bisa buka nonton video sendiri supaya gak kena copyright ya nantinya aku ingin nonton netflix dan lain sebagainya netflix kan kita ini cuma panasin doang ya jadi gak apa-apa di tenda kalau tendanya rusak ya ganti baru selamat menikmati wouldn't let me in video nya waduh apa hutan-hutan banyak salju guys tv ini ternyata sangat bagus aku puas banget pake tv ini ya jadi ada hiburan kayak malam-malam gini kan biasanya udah mulai pengen nyantai sambil makan baring-baring bisa tiduran sambil ngeliat tv jadi biar ada kegiatan juga ya ini gambarnya juga udah oke pas lah ya 32 inch suaranya yang gokil denger ya video yang aku nanti akan saunaan disini karena aku udah penasaran pengen sauna dan juga aku suka sauna waktu di Bali ya ya alatnya juga gokil ini bagus nah alasan kita kesini guys malemnya angin ternyata kenceng banget disini sampai ini nih flysheetnya pun robek ya aku memang beli flysheet yang tipis yang ringan aku gak nyangka bisa sekenceng ini anginnya sampai robek tapi tenda aku tenang tenda ini gila ini tadi anginnya kenceng banget goyang pun gak guys sedikit suara pun gak ada liat nah pokok nih flysheet aja sampai robek nih buktinya kenceng banget anginnya tunggu bentar aja nanti flysheetnya ini ya gak apa-apa lah tapi seru sih anginnya kenceng yang ini udaranya tuh bener-bener sejuk banget besok pagi sih aku mau bangun pagi-pagi dan juga mau ada sepeda listrik disini ya aku mau pakai sepeda listrik keliling-keliling karena di Jatiluwi ini pemandangannya bagus banget dan banyak spot ya disini tuh ada kayak pemandangan air panas air terjun kayaknya banyak banget puluhan ya terus ada view sawah-sawah seperti ini dari beberapa titik terus ada view gunung-gunung juga disini pokoknya keren deh guys besok pagi aku akan berharap ya bisa bangun pagi-pagi untuk explore dikit pakai sepeda listrik karena disini memang keren sih tempatnya udarnya juga asik tapi jangan takut lah kalau camping disini cuma angin kayak gini mah enggak masalah oke aku mau tidur anjingnya nih guys waduh we anjingnya nemenin aku dari awal hingga malam ini dan dia tidurnya di samping makanan anjing mungkin aku akan bawa dia masuk ke dalam kalau dia gak takut ya supaya tidur bareng aja deh oke deh good night guys see you tomorrow morning guys waduh semalam anginnya kenceng banget sampai aku harus bongkar fly seat aku karena suara fly seatnya tuh berubuk-berubuk-berubuk ya dan juga udah hancur tiangnya juga jatuh makanya aku bongkarin so ya anginnya kenceng banget ini jam 6 pagi terus juga aku ingin lakuin apa ya tour desa gitu lah ya karena ini kan daerah desa-desa disini dan juga aku ada e-bike kebetulan homestay disini tuh ada e-bike dan aku akan pake sepeda listriknya untuk keliling-keliling oke deh mungkin bareng dengan orang-orang lokal juga so ya let's go guys ini sepeda listriknya ini bisa sewa di homestay ini ya ini namanya homestay Jatilowi 259 dan juga ada restorannya atau mereka nyebutnya si warung ya disini ini warungnya juga gokil karena masakannya masakan desa-desa juga e-bike-nya ini baterainya nih jadi kalo kita goes nanti ada tenaga tambahan ya dari listriknya enak soalnya disini tuh jalannya tuh sangat berbukit-bukit banyak tanjakan jadi kalo pake e-bike lebih ringan lah ya dan juga beberapa spot itu kalo pake yang manual kayaknya gak akan bisa goes itu pasti orang akan dorong tapi dengan e-bike bisa udah lama gak naik sepeda nih take a step back guys kita berhenti bentar ke spot yang view-nya gokil labis ini salah satu nilai jual Jatilowi ya kereta indah banget bahkan ini sawahnya ini guys udah masuk UNESCO ya sebagai world heritage saking kerennya ya terus disini pemenangannya yang gue bilang keren banget nih ada gunung adeng gunung samyang gunung batu karu ini udah kayak lukisan waktu kita SD ya gunung tengahnya ada jalan ada sawah gokil terus bahkan gunung agung keliatan sama gunung abang keliatan jelas semua guys aku disini bareng warga lokal warlock dan kita jalan-jalan bareng ini yang punya e-bike ini jadi mereka ada tour juga jadi kalo kalian ingin ke Jatilowi dan pake e-bike seperti ini ini enak banget guys pas nanjakan itu gak kerasa gak capek bener-bener ada bantuan jin jadi enak goesnya bener-bener gak ngos-ngosan loh padahal aku udah 5 tahun gak pake sepeda tapi enak ya enak banget enak banget ini merek lokal lagi Polygon karya anak bangsa karya anak bangsa ya dan ini karena yang bikin enak ini karena sistemnya dia pedal asis pedal asis ya ya jadi saat kita nanjak kita ketemu sepeda feelnya tetep dapet bila pun ini baik gak yang pake throttle gitu enak bener-bener enak aku gak nyangka loh guys kayak bener-bener santuy aja walaupun tanjakannya gila loh padahal disini oke kita akan jalan-jalan lagi eksplor lagi ya kita lagi kita nge bawah guys kita berada di jatilwi senternya kita udah sepedaan sekitar hampir 1 jam disini tuh bisa liat view sawahnya lebih dekat lagi boleh-boleh di tengah-tengahnya ya kemudian kan dia bagus banget dengan menggunakan sepeda ini kalau gak turun kalian gak bisa liat view yang lebih close up seperti ini selamat menikmati guys sudah selesai naik sepeda keliling-keliling ternyata indah banget disini ya aku ingin lakuin banyak kegiatan seperti itu ya gak cuma camping tapi kayak trail running ataupun jogging dan juga ke sepedaan seperti itu kebetulan ada disini gitu loh so ya aku ingin beres-beres sekarang soalnya sekarang udah mulai siang udah mulai agak panas takutnya nanti pas beres-beresnya terlalu panas gak nyaman juga ya so aku akan siap-siap dan nantinya akan pulang nih ada anjingnya setiap aku bikin vlog selalu ada anjing oke deh siap-siap dulu aku duduk sini wow aku udah beres-beresin bagian dalam sekarang untuk mempesin tendanya and see you guys di video glamping berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati